Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rejepinya Amin Yarobal Alamin Adalah Idham Ali Mudin Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal Ahli siasat perang, jago negosiasi Dan juga kaya raya Tapi karir berperangnya terhenti Setelah mengalami kelumpuhan saat memimpin perang melawan Bizantium Tidak berselang lama, anak dan istrinya juga ikut terbunuh Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara Kini sang jenderal hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuhan Naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik Melainkan kekuatan pikiran Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang Tapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad Untuk itulah dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah Bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya Sampai hari ini sudah 100 orang lebih yang dia tantang Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada tiga Tapi uniknya dari permainan ini Apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua Tapi gagal menjawab pertanyaan yang ketiga Maka semua hadiahnya menjadi gugur Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal Aku kesal dengan jenderal yang lumpuh itu Kata seseorang kepada kawannya Pertanyaan pertama dan kedua berhasil ku jawab dengan benar Tapi pas pertanyaan ketiga Dia tanya Siapakah malaikat yang menyiksa manusia Langsung saja aku jawab Malaikat malik Eh dia bilang jawabanku katanya salah Loh bukannya jawabanku itu benar Tanya kawannya heran Ah kamu juga salah Aku kira kamu pintar Yang benar itu malaikat zebania Malaikat malikan hanya penjaga neraka Timbal orang tersebut kepada kawannya Suatu hari datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya Namun seperti tamu-tamu lainnya Pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal Karena kesal dan kecewa Pemuda itu pun berkata Wahai jenderal Apakah Tuhan berani menantang Abu Nawas Wah ide bagus itu Sampaikan kepada Abu Nawas Saya menantang dia Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas Dan menyampaikan tantangan debat dari sang jenderal Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya Bisa dibilang kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan Yah mengingat reputasi Abu Nawas adalah pujangga cerdik yang mempunyai seribu satu akal Oleh karenanya sang jenderal sangat berhati-hati dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan Esok harinya datanglah Abu Nawas ke rumah sang jenderal Silahkan masuk Abu Nawas Sambut sang jenderal kepada Abu Nawas Ternyata sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istimewanya itu Setelah selesai makan dan minum Sang jenderal tanpa basa-basi mengutarakan niatnya Begini Abu Nawas Saya ada tiga pertanyaan untuk kamu Kalau kamu bisa menjawabnya Dan ini khusus untuk kamu Hadiahnya akan saya tambah dua kali lipat Bukan seratus ribu dirham Tapi dua ratus ribu dirham Abu Nawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal Namun ada syaratnya Abu Nawas Kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku Sebagai hukumannya kamu harus berpidato di depan umum Kalau aku adalah pujangga paling pintar di kota Baghdad Ucap sang jenderal kepada Abu Nawas Tanpa menunggu lama Abu Nawas langsung mengiakan tawaran sang jenderal Baiklah Abu Nawas sekarang kita mulai saja Sahut sang jenderal Tapi sebelumnya tutup matamu dengan kain ini Dan engkau harus menggendongku Karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat Maka dengan mata tertutup kain Abu Nawas menggendong sang jenderal Kemudian sang jenderal mengajak Abu Nawas ke tempat peternakan unta miliknya Dimana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain Berhenti Abu Nawas Kata sang jenderal Pertanyaan pertama adalah Katakan Apa yang ada di hadapanmu Tanya sang jenderal Ini gila Mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup Pikir Abu Nawas Tapi dengan cekatan Abu Nawas langsung menjawab Di depan saya ada peternakan unta tuan jenderal Sang jenderal kaget Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu Padahal peternakan untanya tidak pernah dimasuki orang lain Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan Sang jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas Satu jam kemudian sang jenderal berkata Berhenti Abu Nawas Sekarang katakan padaku Apa yang ada di hadapanmu Sejenak Abu Nawas berpikir Ia pun lalu menjawabnya Di depan saya ada sungai Di sekitarnya ada pohon tin dan pohon saitun Jawab Abu Nawas Sang jenderal kembali dibuatnya kaget Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya dengan tepat Dia pasti mempunyai ilmu sihir Pikir sang jenderal Dua pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar Ujar sang jenderal Mari kita melanjutkan perjalanan untuk pertanyaan terakhir Ajak sang jenderal Sang jenderal kemudian menuntun Abu Nawas melewati gurun Hingga sampailah mereka berdua Ketempat pelacuran yang terletak di tengah padang pasir Berhenti Abu Nawas Sekarang katakan padaku Apa yang ada di hadapanmu Tanya sang jenderal Abu Nawas tidak langsung menjawab Ia berkonsentrasi penuh Kemudian pelan-pelan dia menjawab Di depan saya ada wanita telanjang tuan jenderal Sang jenderal kaget bukan main Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas Dan mata tertutup Sesuai kesepakatan Akhirnya esok paginya Sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana Dengan disaksikan oleh baginda raja dan masyarakat Tapi sebelum memberikan hadiahnya Sang jenderal berpidato menceritakan pengalaman mereka berdua Wahai Abu Nawas Saya masih penasaran Bagaimana bisa kamu menjawab semua pertanyaanku Sedangkan kedua matamu tertutup kain Tanya sang jenderal Itu mudah saja jenderal Jawab Abu Nawas Ketika tuan mengajukan pertanyaan pertama Kaki saya menginjak kotoran unta Dari situlah saya menebak Kalau saya berada di peternakan unta Baginda raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas Sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala Lalu dengan pertanyaan kedua Bagaimana kamu bisa menjawab dengan tepat? Tanya sang jenderal Abu Nawas menjawab Meskipun mata saya tertutup Tapi telinga saya bisa mendengar suara air mengalir Dan burung hasun berkicau Burung hasun hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun Sedangkan pohon tin dan zaitun hanya tumbuh di pinggiran sungai Lagi-lagi Baginda raja tersenyum Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban Abu Nawas Baiklah Semua jawabannya itu masuk akal Tapi kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga Tanya sang jenderal penasaran Dengan entengnya Abu Nawas menjawab Itu sangat mudah sekali tuan Saat tuan menyuruh saya berhenti Tiba-tiba saja saya merasakan ular tuan bergerak-gerak di punggung saya Endut-endutan tuan jenderal Jawab Abu Nawas menahan tawa Dari situlah saya bisa mengetahui Kalau di depan saya ada wanita telanjang Sepontan Baginda raja langsung tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan malu Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh